Intro Hai, selamat datang di Artogals Ternyata pepatah yang mengatakan bahwa suatu kejahatan bukan hanya terjadi karena rencana pelakunya Itu semua benar loh, contohnya kasus kita kali ini justru korbannya yang berusaha banget untuk mancing-mancing Guna dihabisi oleh kedua pelaku Pemuda tampan ini bernama Rafli Sahrial yang lahir di kota Takengon, Aceh Tengah pada bulan Juni 1993 Ia bungsu dari enam bersaudara dan merupakan anak cowok satu-satunya dalam keluarga Pada tahun 2012, sempat berkuliah di kampus binabangsa Getsempana Namun hanya bertahan lima semester karena males Sering bolos, semua uang yang dikirim orang tuanya dipakai buat senang-senang Beberapa kali maksanya dibeliin motor, malah dijualin terus Suka diam-diam minta duit sama kakak-kakaknya dengan alasan buat biaya kampus Tapi dipakai head-on-head-on intinya nyerah gak mau kuliah Sempat merantau ke rumah temannya di Batam, Lampung, dan Medan dengan alasan mau cari kerja Tapi apa? Sampai kedua orang tuanya meninggal di tahun 2017 Tetap aja dia nganggur Enaknya sih, tetap sebagai kesayangan para kakaknya Yang rajin transfer uang namanya ikatan batin kali ya Gak pernah kekurangan Walaupun ampe pindah ke Jakarta di tahun 2018 Cuma mikirin tampang dan bodi aja Rajin ngejim perawatan muka dan menggoda cewek-cewek Wajar juga sih soalnya Dua abang iparnya adalah pemilik kebun tebu ratusan hektar Dua ipar lainnya punya perkebunan kopi serta penggilingan padi Jadi si Rafli berasa curagan yang sedang menikmati liburan tanpa henti Dengan haliran dana dari para kakaknya Bahkan menurut cerita saat tinggal di salah satu apartemen mewah di Jakarta tahun 2019 Pemuda ini sempat menjadi simpanan beberapa tante Yang cuma pengen menikmati tubuhnya aja Demi menggait mereka semua Rafli sampai minta dibeliin mobil oleh kakaknya Walaupun bukan yang mahal-mahal amat Beda cerita lagi saat dirinya mendekati gadis muda Dengan mengaku sebagai pemilik banyak perkebunan di Aceh Hal ini emang dikuatkan Dengan beberapa videonya saat dia berada di rumah kakaknya Di kebun tebu pake-pake dasi Serta foto lainnya yang membuktikan Emang dia ini bagian dari keluarga kaya raya Dari ujung Indonesia tersebut Namun saat pandemi menyerang di tahun 2020 Ada sedikit penurunan dalam pengolahan Dan hasil kebun yang didistribusikan oleh para hiparnya Ekonomi terbilang sulit melanda siapapun Makanya keuangan yang diterima oleh Rafli dari kakak-kakaknya menurun drastis Bahkan kemudian mereka marah-marah Karena adiknya dianggap malas serta gak tau diri Dari dulu udah dikasih banyak uang Bukannya nabung, bukannya kuliah Atau cari kerja ke malah foya-foya mulu Akibatnya ya begini Saat kesusahan udah gak bisa dibantu Dan malah nangis-nangis tidak karuan Beruntung masih ada kakak tertua yang nge-backup keuangan Satu setengah juta per bulan Untuk dia makan dan bayar kontrakan Walaupun kemudian harus pindah dari apartemennya Mari kita cek-ceki dulu channel super menawan miliknya Mabar Kriminal Kamu yang ingin nambahin wawasan seputar dunia kejahatan Misteri membagongkan Serta kasus viral bikin penasaran Emang cocoknya ya menjadi salah satu subscriber kanal seru tersebut Ada 3 video setiap minggunya yang bisa dinikmati melalui video panjang maupun tampilan short Semua kisahnya sangat mendetail, runut, bikin nagih Serta mendebarkan jiwa raga siapapun penontonnya Gak usah ragu, gak usah bingung sama channel rekomendasian yang satu ini Bukan kaleng-kaleng pokoknya Habis dari sini, yuk langsung dikepoin channel mantepnya Mabar Kriminal Di bulan Oktober 2021, Rafli berencana akan bertemu dengan seorang wanita Yang udah lama dikenalnya dari sosmed Namanya Sally Francisca, usia 25 Yang kebetulan sedang pulang ke Jakarta Setelah sebelumnya menjalani pendidikan di Brisbane, negara Australia Karena pandemi dia balik dulu ke Indonesia Udah kenal beberapa bulan tapi gagal terus ketemuan karena lockdown Akhirnya berhasil berjumpa di sebuah cafe dekat metropol Menteng Hingga kemisteri pun saling timbul Gadis itu memuji penampilan Rafli yang tampan kayak bule katanya Badannya atletis dan berwajah manis khas Indonesia asli Bahkan setelahnya, mereka suka nongkrong dan jalan kemana-mana berdua aja Seperti orang pacaran padahal belum resmi jadian Rafli mengaku bahwa dirinya punya banyak perkebunan di Aceh dan udah lama ngamudik karena pandemi Dia sedang mencari perempuan yang cantik, serius dalam berhubungan, serta pintar mengatur keuangan Makanya berniat mendekati Sally yang bilangnya sih datang dari keluarga kaya di Surabaya Dan baru lulus dari Universitas Queensland Sampai kemudian hubungan keduanya terjalin dengan baik selama hampir 3 bulanan Dalam rentang waktu tersebut, gadis ini banyak dibeliin barang mewah Seperti tas, sepatu, dan baju-baju merek mahal Mereka pun resmi berpacaran Sampai selanjutnya pada Januari 2022, Sally wajib kembali ke Australia Karena ada interview kerja Bahkan sempat ya dibukali duit sebesar 10 juta rupiah sebagai uang saku dari Rafli Lalu pertanyaannya dari manakah pemuda itu bisa dapat duit Dia minjem dari rentenir, teman, ataupun pinjol dengan jaminan mobilnya Sebab ini emang usahanya, supaya bisa ngambil hati Sally yang cantik serta kaya raya Bahkan dalam obrolan mereka via telepon saat LDR-an Wanita itu berjanji akan rela ngikut agama Rafli Jika memang hati mereka telah bersatu dan tidak terpisahkan Sebenarnya pada Valentine 14 Februari 2022 Sally beberapa kali menyuruh Rafli untuk datang ke Brisbane Karena pengenlah diperlakukan bagi ratu saat hari kasih sayang tersebut Bangga Atu punya cowok juragan tanah dan kebun Biar sekalian diajak keliling Australia kan belum pernah ke sana Namun karena permintaannya mepet Sementara urusan dokumen seperti paspor dan visa susah-susah gampang Akibat waktu itu baru kelar lockdown Akhirnya diundur nih perencanaan tersebut Padahal dengan keadaan uang yang amblas Polak-balik pemuda itu minta duit sama kakaknya Namun gak ada yang mau ngasih Kalau buat makan sejuta dua juta ya masih bisa dibantu Kalau puluhan juta pada gak percaya lagi Umur udah mau 29 sampai kapan morotin keluarga terus Mau duit ya kerja Sampai akhirnya dengan nekat lelaki itu pun menjual mobilnya Bayar utang seadanya Lalu nekat ya terbang ke negara kangguru tersebut Dengan pegangan uang kurang dari 40 juta rupiah Harapannya sih bahwa Sally disana udah punya kerja Udah punya rumah sendiri dan bisa menampungnya hidup Kalau beruntung bakal ngikut kerja di Australia Lalu dapet gaji besar Dan gak perlu lagi minjam dari rentenir Ataupun minta sama kakak-kakaknya Dia bakal sukses di Australia Untuk membungka mulut-mulut julid yang selama ini menghina Serta menyepelekannya Rafli akan menaklukkan dunia Hingga pada hari Kamis 3 Maret 2022 Akhirnya lelaki tersebut pun tiba di kota Brisbane Dan dijemput oleh Sally dari bandara Berharap dirinya bisa hidup dan tinggal di kediaman Sally Ternyata malah dibawa ke hotel kecil bernama Manor Rafli harus merogoh kantongnya sendiri untuk membayar kamar kecil disana Sally kaget dan baru tau loh ternyata Rafli gak punya kartu kredit Bahkan kemudian terjadi pertengkaran saat lelaki itu minta untuk dibawa ke rumah Atau apartemen ceweknya Namun ditolak terus Dua hari kemudian ada seorang pria dibawa oleh Sally ke hotel tersebut Untuk diperkenalkan pada Rafli Namanya Andrew Yeh yang aslinya dari Kowloon Hong Kong Karena Rafli gak bisa bahasa Inggris Maka Sally lah yang jadi penterjemah Serta perantara omongan kedua lelaki tersebut Intinya Andrew ingin mengajak Rafli berbisnis Buka resto makanan khas Indonesia di Brisbane Supaya ketiganya bisa membuat Australia bertekuk lutut di kaki mereka Andrew pikir sebagai juragan tanah dan perkebunan kaya raya di Aceh Pasti pengen dong si Rafli ini mengembangkan sayap di negeri orang Masa gak mau? Nanti masalah total keuangan yang akan dipakai Bakal dijelaskan lebih lanjut Bahkan kemudian si Andrew mengeluarkan beberapa dokumen dengan konsep restoran Jenis menu yang akan tersedia Lokasi yang cocok dengan rencana Serta dekorasi seperti apa Yang paling sesuai untuk membuat pengunjung bukan hanya menikmati makanan Namun bernostalgia berasa ada di Indonesia Setelah menjelaskan panjang lebar Ternyata dengan sombongnya Rafli bilang Sangat tertarik dan berniat mewujudkan rencana buka restoran tersebut Namun dia butuh waktu buat ngobrol dengan keluarganya di Indonesia Sabarlah dulu Gak buru-buru amat kan Soalnya Rafli pengen menikmati waktu bersama dengan Sally Karena kan kangen dengan kekasihnya tersebut Tiga hari kemudian pada selasa 8 Maret 2022 Sally nelfon Rafli di Hotel Manor dengan mendesak Untuk mentransfer saat itu juga uang senilai 150 ribu dolar Atau sekitar 160 jutaan rupiah Guna membayar DP pada pemilik resto sewa Karena duitnya mau dipakai dulu Untuk memperbaiki beberapa kerusakan di bagian atap Pagar Serta pipa saluran air Takutnya ntar keburu dikasih ke orang lain itu tempat Harganya udah murah dengan lokasi paling strategis Sesuai diskusi mereka Namun kata Rafli Dia belum ngobrol pada keluarganya Dan gak bisa transfer segitu sekarang Karena uangnya masih dalam berangkas besi di rumahnya di Aceh Bukan di rekening Sally marah-marah lalu nyuruh buat transfer aja dulu setengahnya Biar lekas dikerjain Tapi waktu Rafli minta diantar mau ngeliat resto Malah ditolak oleh Andrew dengan alasan Si yang punya masih di luar kota Rafli maksa Emangnya gak boleh kita lihat sambil lewat gitu aja Bisa sih Asalkan janji setelah itu wajib mentransfer sesuai dengan permintaan mereka Akhirnya diajakin ya ke daerah Ipswich Road Untuk melihat tempat tersebut yang lumayan kotor Berantakan dan kayak udah lama pun gak dikunjungin Sampai setelahnya Rafli ngomong pada Andrew Bahwa nanti malam akan diceritakan pada keluarganya di Indonesia Supaya lekas mentransfer dananya Sebenarnya malam itu Rafli beneran ya Nelfon satu persatu kakaknya Lalu bercerita bahwa dirinya udah di Australia Karena berniat buka restoran sama temennya Tapi gak ada satupun yang mau transfer uang segitu Karena yakin Duitnya hanya akan dihabisin buat pesta-pesta lagi Besokannya pada Rabu 9 Maret 2022 pagi Dengan menaiki taksi sendirian Rafli mendatangi lagi ya lokasi restoran kemarin Yang kondisinya bener-bener sepi Dia video call salah satu abang iparnya Sambil berkeliling tempat itu buat nunjukin Bahwa rencananya untuk berbisnis kuliner adalah nyata Bukan halu-halu Fata Morgana Janji uangnya gak akan dipakai buat foya-foya Jadi tolong transfer duit 300 juta dululah Bakal diganti kok secepatnya Dan kalau nanti dia sukses Akan dibawa pindah satu keluarga dari Takemon ke Australia Namun tetep aja sodara-sodaranya menolak Karena ragu ini si Rafli kenal dari mana yang mau ngajakin berbisnis Takut kena tipu Lebih baik pulang aja ke Indonesia Mau kerja di Aceh atau di Jakarta ya terserah Siang harinya Sally datang dan langsung marah Karena Rafli belum punya uang sesuai yang mereka minta Jangan-jangan lu miskin aslinya ya tapi ngaku-ngaku kaya Pemuda itu terpukul dengan ucapan tersebut Karena kan niatnya datang ke Brisbane mau kangen-kangenan Kenapa jadi ribut masalah bisnis restoran Keduanya pun cek cok Hingga akhirnya Rafli mengaku Bahwa dirinya tidak punya kebun tebu atau kopi Seperti yang diumbar selama ini Itu semua milik ipar-iparnya Dia udah banyak berkorban dengan minjem uang dan jual mobil Untuk bisa datang ke situ menjumpai Sally Kenapa jadi begini ceritanya Kaget dengan pernyataan tersebut Langsung gadis itu minta putus sekarang juga Dia gak peduli lagi sama Rafli Karena sudah dibohongin Malahan si pemuda itu ngamuk balik Dengan mengatakan bahwa dia tau kok Sally sebenarnya ada main sama si Andrew itu Beberapa kali saat berduaan Pasti masuk telepon dari Andrew Dan nama yang muncul di handphone Sally adalah Babe atau Sayang Beberapa kali juga waktu bertiga Ekor mata Rafli ngelihat yang mereka berdua saling kedip Kis-kisan jauh Cubit-cubitan dan gestur mesra lainnya Kalau berani coba siniin handphonenya sekarang Kalau emang gak ada apa-apanya Sally menolak Rafli paksa sampai berhasil merebut handphone tersebut Yang kemudian ketahuanlah mereka emang berpacaran Beberapa saat kemudian Rafli berhasil nelfon Andrew Yang menyuruhnya untuk datang ke apartemennya Setibanya di kediaman Andrew Lelaki itu coba menenangkan Rafli Dengan mengatakan bahwa dia cuma bersahabat dengan Sally Dan emang udah terbiasa manggil baby Ataupun babe satu sama lain sejak dulu Lah lawang udah ketahuan dan Sally nyengaku kok Makanya Rafli ngamuk Lalu nekat masuk ke salah satu kamar Terlihat ada foto Andrew bersama Sally Yang saling kecup-kecupan di meja dekat tempat tidur Ditendang sama Rafli semua barang disitu Dipecahin dan dibanting ke lantai marmer Lalu berlari ke ruang tamu Dan menendang TV serta lampu pojok Sepertinya emosi Andrew ikutan naik Karena apartemennya diacak-acak begitu Saling pukul pun terjadi tanpa mengenal iba Sally coba melerai namun malah terhempas Akibat kebokan dari Rafli Cewek itu pun mengambil pisau ya dari dapur Karena situasinya udah sangat tidak kondusif Dia serang beberapa kali pada leher, lengan, dan perut Rafli Yang kemudian terkapar bersimbah cairan merah Dia pun meregang nyawa seketika Akibat panik dan bingung Andrew menuju gudang untuk mengambil gergaji Dia belah pada bagian leher Rafli Namun setelah berhasil malah kecapean Karena kan emang butuh tenaga kuat ya Untuk melakukan hal tersebut Atas ide dari Sally Mereka berniat langsung aja lah Ngebuang dua bagian itu Kepala dan badan di tempat yang terpisah Kemudian membungkus bagian bawah tubuh Rafli Dengan gorden Lalu digendong menuju ke parkiran Sayangnya beberapa tetangga Yang dari tadi mendengar keributan Udah ngintip-ngintip Dari jendela mereka masing-masing Lalu melaporkan pada security Mengenai benda yang digendong oleh Andrew dan Sally Keduanya tidak berkutik Saat-saat pam membuka Lalu melihat bagian badan orang Tanpa kepala Pasangan tersebut pun langsung menyerah Saat dilaporkan ke kantor polisi Melalui penyelidikan selama sebulanan Dan penelusuran baik dari pihak keluarga Sally Serta Andrew Akhirnya ketahuannya bahwa kedua anak muda ini Telah lama pacaran Dan sama-sama bermasalah dengan keluarga Apa yang menimpa Rafli kemarin Udah sangat diatur oleh keduanya Justru sejak perempuan itu Ingin berkenalan dengan Rafli Dari sosial media Dia lihat postingan Rafli selalu pamer Kekayaan Tentang kebun-kebunnya Mobilnya sendiri Mobil-mobil kakaknya Rumah besar iparnya Para karyawan abang iparnya Apartemen Uang Dan banyak lagi yang bikin Sally Mencoba mendekatinya Atas saran Andrew Yeh Saat itu kebetulan Sedang pulang ke Indonesia Akibat pandemi Makanya bisa berjumpa dengan Rafli Rencananya adalah Morotin uang sebanyak mungkin Agar Sally dan Andrew Bisa membayar utang-utang mereka Benar sekali Pasangan ini sama-sama drop out Dari kampus Queensland Karena kebanyakan pesta alkohol Dan obat terlarang Utangnya udah dimana-mana Korban penipuannya juga tidak sedikit Keluarga mereka sih gak tau ya Mengenai kenakalan tersebut Setelah kenal dengan Rafli Seperti dapet durian runtuh Ini adalah objek paling empuk Karena berhasil membuatnya jatuh cinta pada Sally Keduanya mau menguras uang pemuda Aceh itu Dengan pura-pura punya rencana Puraya ke restoran di Indonesia Padahal yang didatengin kemarin Restoran Reot entah punya siapa Kenyataannya Rafli ketahuan bohong Dan semua yang dipamerkan selama ini Di sosial media Adalah harta dari abang-abang iparnya Dia mah sama aja Mokondo yang gak punya pengalaman kerja Melalui sang pengacara Muhammad Aftab Husian Kedua tersangka berhasil Yang menunjukkan CCTV Di hari kejadian pada 9 Maret 2022 Dari area apartemen Dimana Sally dan Andrew tinggal bersama Rafli nampak datang dengan marah-marah Karena tau Sally itu pacaran dengan Andrew Sementara Andrew dan Sally juga udah kesel Karena tau Rafli aslinya miskin Lelaki tersebut ngamuk Kayak orang kesurupan Menghancurkan semua barang Bahkan sempat menghajar wajah Sally Andrew mencoba ngebela ceweknya Dan menyelamatkan barang-barang Supaya gak makin lulu lantah itu apartemen Sampai kemudian Rafli menghajar Andrew hingga sempoyongan Sally sigap mengambil pisau Mumpung Andrew masih memberi perlawanan Hingga akhirnya berhasil menaklukkan Rafli Sebenarnya kasus ini sempat akan dibawa ke Indonesia Dengan mengekstradisi keduanya Namun karena si Andrew dari Hong Kong Dan kejadiannya di Australia Maka diberesin juga disana Pada hari Rabu 24 Agustus 2022 Akhirnya Sally Francisca yang berusia 26 Serta Andrew Yeh yang berusia 27 tahun Dijatuhi hukuman masing-masing Seumur hidup kurungan Di penjara Lockyer Correctional Center Atas penipuan dan penghabisan nyawa Dengan cara yang sangat kejam Dua bulan sebelumnya dengan bersusah payah Dua bagian tubuh Rafli dibawa kembali ke Takengon Untuk dimakamkan secara baik oleh pihak keluarga Bagaimana menurut kamu Bukankah si Rafli yang membuat petaka sendiri Dengan pamer kekayaan Hingga ngebuat Sally dan Andrew tergiur Untuk merencanakan kejahatan Sampai ke negara orang Kalian komen di bawah Kalau kamu suka sama video ini Jangan lupa klik like Serta tombol share-nya Buat yang baru pertama kali mampir Atau udah sering mampir Tapi belum berlangganan Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga dinyalain notifikasinya Supaya lain kali Kalau misalnya saya upload video baru Kamu jadi orang pertama yang tahu Follow juga Instagram saya Jika berkenan Di Artokles Snya 2 Dan jangan lupa untuk nontonin Semua video saya yang lainnya Ingat ya Tetap jaga jari dan juga lidah kita Supaya gak nyakitin hati orang lain Saya mohon maaf dengan suara yang lagi serak Terima kasih Terima kasih telah menonton!